oleh kelenjar minyak di sekitar bulu mata kita itu tidak disapukan ke permukaan bulan mata sehingga komponen air yang ada di bawahnya itu dia akan cepat menguap apalagi misalnya di faktor penyebut yang berikutnya yaitu kelembaban udaranya itu misalnya sangat kurang ya itu nanti akan memicu untuk penguapan akan lebih cepat misalnya di ruangan yang ber-AC ya kelembaban udaranya yang rendah kemudian kita juga frekuensi berkedipnya juga menurun nah itu akan semakin memicu untuk terjadinya mata kering kemudian mata menjadi lelah, kemudian mata jadi merah, pedas, dan sebagainya kemudian juga kegiatan di depan monitor yang terlalu lama ya nyara tadi bisa menyebabkan mata cepat lelah, penguapan yang berlebihan penguapan air mata yang berlebihan, seperti itu kemudian bagaimana cara mencegah dari computer vision syndrome ini tentu saja kita harus memodifikasi faktor dari penyebabnya ya misalnya dari pencahayaannya kita atur ya kita atur pencahayaannya dari segi ruangan dan juga monitor ya kita bisa dimonitor, kita bisa menyalakan mode gelap ya kemudian jarak mata dengan monitor ya di sini misalnya 40 sampai 75 cm yang ideal kemudian juga sudut kemiringan ya di sini kita atur sedemikian rupa sehingga kita lebih arahnya lebih ke bawah ya jangan terlalu ke atas kemudian juga posisi duduknya ya posisi duduk yang nyaman seperti ini kemudian juga refleks ini ya berkedipnya, frekuensi berkedipnya jadi kita itu normalnya berkedip 15 hingga 20 kali per menit nah ketika kita menggunakan layar monitor di komputer ataupun di HP kemungkinan besar frekuensi berkedip kita ini akan menurun ya karena kita akan mantengin terus seperti itu kalau bisa refleks berkedipnya tetap harus bagus ya sekitar 15 sampai 20 kali per menit kemudian juga atur kelembaban udara dari ruangan ya kalau misalnya ada AC di ruangan kita itu kita atur jangan sampai AC-nya itu berada di depan kita karena kalau misalnya kita berada AC-nya itu di depan kita nanti udara dari AC-nya itu kan nyentor langsung ke wajah kita ya ke mata kita nah itu nanti akan menyebabkan penguapan air mata akan lebih meningkat seperti itu ya ini seperti di gambar ini ya tadi sudah saya jelaskan kemudian juga ada namanya rule 20-20-20 nah artinya kita harus mengalihkan pandangan dari monitor setelah 20 menit ya misalnya kita di depan komputer atau laptop setelah 20 menit nanti kita istirahat sejenak ya istirahat sejenak untuk melihat pada objek jaraknya 20 kaki atau 6 meter ya 20 kaki itu selama 20 detik nah 20 detik ini dikatakan bahwa waktu 20 detik ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh otot-otot mata itu untuk relaksasi sehingga nanti harapannya setelah kita melakukan 20-20-20 ini nanti mata kita sudah lebih relax, sudah lebih nyaman dan tidak pegel lagi ya, tidak capek selain itu jika misalnya kita ada di ruangan yang ber-AC ya dari pagi sampai sore ataupun malam nah misalnya masih terasa pedih kita bisa menggunakan obat tetes mata ya yang isinya adalah air mata buatan ya ini kalau bisa nanti yang tidak mengandung bahan pengawet nah ini nanti bisa membantu melembabkan mata jadi mata tidak terasa lebih kering ya jadi lebih enak seperti itu kemudian gunakan kacamata misalnya kita ada minus atau miopia ya kemudian ataupun hipermetropia ataupun silinder ya atau astigmat atau misalnya mata tua ya jadi butuh kacamata untuk melihat dekat nanti gunakan kacamata yang kita miliki karena kalau misalnya kita tidak menggunakan kacamata yang seharusnya kita gunakan nanti akan memperberat keluhan oke untuk kesimpulannya computer vision syndrome ini sebenarnya tidak berbahaya ya dan umumnya bersifat sementara namun dapat menyebabkan rasa yang tidak nyaman dan juga hambatan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sebenarnya computer vision syndrome ini bisa dicegah ya tadi dengan modifikasi faktor penyebab kemudian apabila gejalanya itu tetap berlanjut ya atau bahkan semakin memberat nanti bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis mata terdekat biasanya yang terjadi adalah ukuran kacamata yang sudah tidak pas lagi ya jadi harus mengganti ya ukuran kacamata karena mungkin digunakan untuk aktivitas melihat dekat dalam jangka waktu yang lama dan terus-terusan sehingga mungkin ukurannya sudah sudah berubah jadi tetap aja mata terasa tidak nyaman dengan tadi kita melakukan modifikasi modifikasi faktor penyebab dari computer vision syndrome oke baik terima kasih itu dari saya semoga bermanfaat monggo Mbak Rani oke baik terima kasih selamat menikmati